Hai, kita kembali lagi bersama Deddy Cosmos Channel di acara Ngobras, Ngobrong RSI Oke, selanjutnya kita bantang video berikutnya Oke, sahabat Deddy Cosmos Channel kita lanjutin lagi perbincangan tadi kita.. kangen-kangenan ya? kangen-kangenan karena saya adalah salah satu personil dari kangen band kangen band, betul ini dia vokalis, saya gitaris dia pakean listrik hahaha, pakean seterum hahaha, ngerti dong ya tidur udahan ya, finish finish gitu ya oke, Mas Bari ini sama Odoi dulu kita bikin satu grup ya pernah Manggung di Ancol ya dulu ya kita continuity continuity, setiap minggu tampil di Ancol itu panggungnya apa? apa tuh? namanya? pantai indah ada pantai indah ada pasar pendipal ada pasar pendipal iya yang dulu belum belum ada karena pasar seni khusus untuk jawara-jawara yang sudah baru senior tuh waktu itu kita nonton Srimulat waktu Srimulat antara air setiap minggu pad, dia tampilin cerita-cerita horror betul lalu, ntar dulu orang lewat orang lewat, gak apa-apa iklan dulu lalu pada saat itu nge-booming grup lawak Jayakarta Jayakarta waktu itu iya, iya terus ada jali-jali grup jali-jali waktu itu kita nonton ya, jali-jali grup yang tuh stok on you betul, dengan rambut pirangnya kita itu dulu nonton sama lalu di sipit lama komeng iya kan? dia termasuk generasi di bawah iya, jaman kita dulu lalu di sipit, komeng kita nonton si jarwo kan? jarwo kan? iya jarwo kemudian diamor diamor dulu kita ngumpul disitu nunung juga waktu itu belum terkenal belum masih kita nongkrong juga sama kita ya? masih bintang tamu bintang tamu dulu ya dulu yang terkenal itu adalah si Cahyono Cocon Jayakarta jali-jali grup apa John? itu, itu kayak gitu nah sahabat Deddy Cosmo sekarang Mas Barry kecimpungnya sekarang dimana nih? masih aktif terus di dunia entertain ini? saya kecimpungnya masih tetap dirawa-rawa miara lele miara lele ini masa berkecimpung sih? maksudnya aktivitasnya ini pertanyaannya yang salah apa jawabannya yang salah? bantuin nih ikut ngomong bantuin dia mah gak bisa bantuin dorong bisa gak bisa bantuin dorong doang oke sekarang masih aktif ya? ya Alhamdulillah kalau ada yang membutuhkan kadang-kadang kan temen sekarang kan susah Ded iya betul gak jamannya kita dulu grupnya bisa bertahan solid betul 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 sekarang susah karena dirusak oleh PH PH yang memproduksi sinetron oh gitu iya bener-bener tapi masih tetep jadi cowok pang ya? apaan cowok panggilan? cowok panggilan bahasa baru lagi cowok panggilan betul kan cowok panggilan? cowok panggilan lu dipanggil gak? jarang jarang? mau dipanggil? mau ya jangan begitu dong ya temen-temen kita udah banyak yang dipanggil iya dipanggil ini sebenernya udah dipanggil juga cuman pura-pura gak denger jadi kejadi jadi ngampik aja gak usah nih nanti aja lah waduh sekarang aktivitasnya apa doy? masih di sinetron masih lagi persiapan sekarang yang baru diambil kan ya tinggal nunggu aja nunggu apa? nunggu dipanggil? kalau dipanggil ditunggu ya nunggu dipanggil sama produser ya bukan sama Allah ya ya kalau Odo ini dulu yang terkenal adalah sinetronnya Sioyo kalau Mas Bahri ini yang terkenal dulu apa nih? dulu kalau gak salah Alhamdulillah saya banyak gak sombong iya bener jangan sombong sih tapi boleh sekarang ya tuh gak sombong iya satunya nih yang paling ngetuk beranak dalam kubur eh sama ya? beranak dalam kubur dia beranak lu kira gue muka horor dulu tuh apa yang sama primus tuh? yang sama primus hikmah eh bukan hikmah taubat ini taubat masih kepalanya pelontos dulu juga dari dulu pelontos tapi sebelumnya sebelum tobat hikmah sama Tamara waktu itu Tamara wah bintang mahal bintang mahal betul 30 juta waktu itu kalau gak salah Tamara juga kepincut ya? sama Mas Bahri ini rumah tangganya gagal berantakan gara-gara gara-gara mereka gak akur gak akur bukan menggara-gara lari bukan-bukan cuma juga sempet di iklan ya? Alhamdulillah iklan dulu apa sih? yang dulu tuh pernah ada coklat ya? ada coklat ya Cokomania Gary Coklat ya kalau gak salah? Cokomania 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 jadi wasit basket jadi wasit basket bukan jadi bolanya bukan wasket bukan belum botak kok gitu belum botak dulu ya pendek kalau gak salah udah juga dulu pernah iklan iklan apa dulu dah? pupuk ya? pupuk pupuk ya pupuk yaknya di jawa timur iya yaitu BZ2 BZ2 kalau sekarang gak jadi dua tiga kali ya masih tetep dua BZ2 BZ2 itu lokasi di jawa timur oke terus terus yang sama Jojon yang sama Jojon yang sama marhum Jojon yang terakhir tuh bang apa tuh? bang kayaknya bang ya? bukan masalah apa ya kalau dia sih kebanyakan yang iklan layanan sosial iya iklan layanan masyarakat iklan layanan masyarakat kalau saya TPRI yang punya ya kalau gak salah iya mas Balin juga seperti itu banyak juga yang iklan layanan masyarakat iya di TPRI banyak juga banyak juga juga sempet dulu ngisi-ngisi di TPRI ya TPRI iya kita dapet lahan di sana karena kita juga sempet biasa kumpul di Taman Buaya Taman Buaya masih ada gak sih Kak? enggak ada enggak ada enggak ada kita udah lama ya enggak ada Taman Buaya masih ada gak? kalau kita bicara sama generasi baru nih pelaku-pelaku baru kita dulu ngumpulnya Taman Buaya mereka bingung enggak tahu oke jadi itu ya Taman Buaya itu berkesan juga buat kita ya cikal bakalnya karir kita dulu ya walaupun karir kita tetap seperti ini tapi kita di jiwa seni ini harus konsisten ya harus konsisten terus kita harus terangkan juga bahkan ya Taman Buaya iya 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 bahwa Taman Buaya itu adalah suatu tempat yang berada di lokasi logby nya TPRI betul dulu lobinya TPRI di bawah ya kan yang masuk ruang produksi apa ruang apa kita masukin apa ruang sutradara kan sedari dalem ya jadi kita ngumpulnya ya Konggok-konggok lah di lobi di situ iya betul sekaligus juga kalau udah Konggok di situ itu larinya ke dalam di kantin, kantin di dalam, ya kan, yang deket-deket itu, di dalam, di kantin itu itulah, makanya kenapa dinamain Taman Guaya, disitu cari mangsa dulu, yang gak punya joker, gak pura dan kita juga disana banyak kenal-kenal dengan kru TPRI, sekadaran TPRI gitu kan lagi ini? iya, ini juaranya di TPRI, yang kuasainya, kuasainya kadang-kadang gak ngerokok, gak ngeri, pura-pura jual muka sedih aja iya, memang kalau TPRI, memang kalau audisi, salut pun ada temen-temen yang baru syuting, bro, woy, apa kabar? ngopi hahaha, kita ngarepit, ngarepit, gak sakit oke, sahabat Tidikosmo channel, mungkin hanya segini karena berhubung durasi ya, kita bukannya gak kangen nih karena kita kangen sekali, kita kenalkan lagi ke sahabat Tidikosmo, mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun ada namanya mungkin ya, Glamour dulu kita namanya Glamour, di kaca lawak kita ya dulu ya dan sampai disini saja, mudah-mudahan bermanfaat kalau bermanfaat, tolong di share, dan juga like, komen, kemudian juga di subscribe ya subscribe ya oke, saya Tidikosmo saya Beridona mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh say goodbye